Hai bunda assalamualaikum kali ini aku mau berbagi resep ide jualan lagi rasanya enak banget bisa dijadikan frozen food juga jadi tentu lebih tahan lama ya mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara buatnya yuk simak videonya hingga selesai Oke pertama kita akan buat isiannya dulu panaskan 2 sendok makan margarin masukkan 2 bawang putih yang sudah dicincang halus setengah buah bawang bombay tumis hingga harum dan layu masukkan 150 gram daging ayam ini aku potong kecil-kecil tumis sampai berubah warna nah seperti ini ya Bunda masukkan satu buah wortel dengan berat 100 gram satu buah kentang dengan berat 100 gram satu buah jagung manis yang sudah dipipil masak sampai sayurannya layu dan empuk ya Nah jika sudah tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh lada bubuk setengah sendok makan gula pasir kemudian diaduk rata tuang 250 ml susu cair cool cream aduk rata kembali masukkan 2 batang daun bawang dimasak sebentar aja ya nah jika sudah larutkan 2 sendok makan tepung terigu dengan sedikit air tuang larutan terigu lalu dimasak sampai mengental nah seperti ini cukup bisa diangkat dan disisihkan dulu lanjut kita buat kulitnya siapkan wadah masukkan 250 gram tepung terigu 2 sendok makan tepung tapioca seperempat sendok teh garam seperempat sendok teh kaldu bubuk kemudian diaduk rata tambahkan satu butir telur 650 ml air tuang secara bertahap sambil diaduk tambahkan 2 sendok makan minyak goreng aduk rata kembali nah jika sudah saring adonan agar tidak ada bahan yang bergerindil dan teksturnya lebih halus ya bunda nah jadi konsistensi adonannya seperti ini ya panaskan tepung nanti lengket tuang 1 sendok sayur adonan sambil diratakan disini aku pakai tepung ukuran 20 cm ya bunda jika bagian pinggirnya sudah mengering dan nggak lengket seperti ini bisa diangkat lakukan sampai adonannya habis ini dia hasilnya ya bunda nggak lengket sama sekali walaupun ditumpuk seperti ini dan ini dia isiannya kalau sudah dingin bakalan set dan lebih padat ya lanjut siapkan satu lembar kulit bagian halusnya diatas ya bunda biar nggak mudah sobek tambahkan isian 1 sendok makan penuh bentuk seperti segitiga terbalik lipat bagian sisi kanan dan kirinya lipat ke atas lalu lipat lagi bagian sisi kanan dan kirinya hasilnya seperti ini kita ulangi lagi ya ambil satu lembar kulit tambahkan 1 sendok makan penuh isian bentuk seperti segitiga terbalik lipat sisi kiri dan kanannya lipat ke atas lalu lipat lagi bagian sisi kiri dan kanannya nah ini dia semuanya sudah selesai lanjut kita buat bahan celupannya siapkan wadah masukkan 10 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 100 gram tambahkan sejumput garam dan 250 ml air tuang secara bertahap sambil diaduk-aduk sampai tidak ada bahan yang bergerindil nah jika sudah masukkan ke dalam bahan basah lalu baluri menggunakan tepung panir hasilnya seperti ini ulangi sampai semuanya habis ya ini dia semuanya sudah selesai kalau mau dijadikan frozen food susun dalam kotak seperti ini alasi dengan plastik agar gak saling menempel tutup berapat lalu simpan dalam freezer bisa awet hingga sebulan asalkan beku sempurna ya atau bisa langsung digoreng panaskan minyak sebelumnya pastikan minyaknya sudah panas gunakan api sedang cenderung besar jangan lupa dibalik agar matangnya merata ya setelah garing dan berwarna kuning kecoklatan tandanya sudah matang bisa diangkat dan tiriskan nah ini dia risoles ragutnya siap untuk disajikan satu resep ini hasilnya sekitar 26 biji ya bunda luarnya garing dalamnya lembut creamy gurih sedikit manis pokoknya dijamin enak banget jangan lupa dicobain ya bunda terima kasih sudah menonton hingga selesai semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba jangan lupa like komen dan subscribe ya aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati